Marek Hamsik begitu dikenal saat masih membela Napoli. Saat itu Hamsik mencuri perhatian dengan tampil apik membela squad Partenopay. Kini Marek Hamsik kembali dibicarakan setelah membawa Trabzonspor menjuarai Liga Turki. Cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut. Sempat Ditolak dan Dicaci Maki Pada tahun 2017 yang lalu, Marek Hamsik bergabung dengan Napoli. Saat itu Napoli memboyong Hamsik dari Brescia dengan harga yang cukup murah, yakni 5 juta euro saja. Sayangnya setelah bergabung, Hamsik sempat mendapatkan penolakan dan cacian dari Ultras Napoli. Para Ultras tersebut bahkan sampai berdemo di depan kantor klub. Mereka menganggap kalau Hamsik bukanlah bagian dari rencana klub. Padahal saat itu Hamsik sudah memberikan pengorbanan yang besar dengan menolak tawaran AC Milan. Selain itu, Hamsik juga menganggap kalau Napoli merupakan klub yang luar biasa. Buktikan diri Walaupun sempat mendapatkan penolakan, Hamsik mampu menjawabnya dengan tampil api. Hal ini bisa terlihat pada musim perdananya saat membela Napoli. Saat itu Hamsik langsung jadi andalan di lini tengah dan dipercaya memainkan 37 laga seri A. Puncak karir Hamsik di Napoli terjadi pada musim 2012-2013. Saat itu Hamsik memainkan 44 laga dengan mencetak 11 gol dan 20 asis. Selain itu, Hamsik juga mencatatkan sejumlah rekor apik termasuk jadi pemain dengan penampilan terbanyak di Napoli. Berseragam Napoli, Hamsik sudah memainkan 518 pertandingan dengan torehan 121 gol. Hasilnya Hamsik pun dianggap sebagai salah satu legenda klub. Torehan gol itu juga mematahkan rekor mendiang Diego Maradona yang mencetak 115 gol. Setelah mematahkan rekor, Hamsik pun mendapatkan pujian dari Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro bilang kalau Hamsik merupakan gelandang yang punya kualitas seperti striker. Setelah hampir 12 tahun membela Napoli, Hamsik memutuskan untuk hijrah ke klub asal China yakni Dalian Yifang. Saat itu Napoli melepas Hamsik dengan mahar 20 juta euro. Setelah bergabung, karir Hamsik seakan meredup. Terbukti di Dalian Yifang, Hamsik cuma memainkan 45 laga saja. Dalian Yifang pun melepas Hamsik secara gratis ke klub Swedia IFK Göteborg. Bergabung dan membawa Trabzonspor juara Pada musim panas lalu, IFK Göteborg melepas Hamsik secara gratis ke klub asal Turki Trabzonspor. Di Trabzonspor, Hamsik seakan kembali ke performa terbaiknya. Terbukti di Liga Turki musim ini, Hamsik dipercaya memainkan 26 laga dengan menyumbangkan 2 gol serta 4 asis. Gak cuman itu, Hamsik juga membawa Trabzonspor meraih gelar juara Liga. Saat itu, Trabzonspor jadi pemuncak klasemen dengan unggul 11 poin atas Fenerbahce. Menariknya, gelar ini merupakan gelar pertama Trabzonspor setelah puasa selama 38 tahun. Selain itu, gelar ini juga merupakan gelar Liga pertama untuk Marek Hamsik selama 20 tahun karirnya dalam sepak bola. Sebelumnya, Hamsik selalu gagal membawa Napoli untuk meraih Spudeto. Terlepas dari itu, setelah juara Liga Turki, Hamsik pun membagikan momen tersebut di Instagram pribadinya. Hamsik menganggap kalau trofi itu jadi trofi paling berkesan sepanjang karirnya. Itulah ulasan Marek Hamsik yang tiba-tiba juara bersama Trabzonspor. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu ingat dengan Hamsik? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!